Halo semua, nama saya Titi Maliki Wahyudi, dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu Underground Railroad. Apa itu Underground Railroad? Jadi, Underground Railroad adalah jaringan ruter Asia dan rumah aman yang dididikan di Amerika Serikat selama awal hingga pertengahan abad ke-19 dan digunakan oleh orang Afrika Amerika yang diperbudak untuk melarikan diri ke negara bagian bebas dan Kanada. Kegiatan ini dibantu oleh para abolitionis dan orang-orang yang bersimpati pada pelarian ini. Penyebab munculnya Underground Railroad ini adalah karena adanya perbudakan orang kulit hitam. Para budak tersebut merupakan orang yang dicual maupun diculik yang berasal dari Afrika dan dibawa ke Amerika. Pada tahun 1619, para budak dibawa ke Virginia dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Setelah terjadinya perang revolusi, orang di bagian utara menolak adanya perbudakan. Namun, di bagian selatan tetap menginginkan budak karena di bagian selatan kebanyakan dari mereka masih berkebun dan berlandang seperti kapas, tebu, tembakau, dan panenan lainnya. Di bagian utara, biasanya budak sudah dianggap seperti keluarga dan bahkan nama mereka ditambahkan ke dalam daftar keluarga dari tuannya. Namun, di bagian selatan, budak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Mereka harus memenuhi keinginan tuannya dan jika mereka tidak memenuhi permintaan tersebut, maka mereka akan mendapatkan hukuman seperti cambuk atau bahkan digantung di pohon. Oke, kembali ke Underground Railroad. Kebanyakan, budak yang melarikan diri ke daerah utara ialah mereka yang berasal dari bagian perbatasan utara dan selatan. Namun, untuk bagian selatan sendiri, akan susah untuk melewati ini. Bahkan ada budak yang tidak tahu akan adanya free state atau kebebasan yang ada di bagian utara. Yang disebabkan, mereka tidak biasa membaca dan menulis. Dan jika mereka kabur sendiri, maka pasti akan susah untuk mencapai bagian utara tersebut. Dari sinilah munculnya Underground Railroad. Mereka adalah kumpulan orang kulit putih dan hitam yang mencoba untuk menolong para budak agar dapat melarikan diri ke daerah utara dan menjadi free man. Biasanya, budak yang sudah bebas ini akan menyamar ke perkebunan dan merencanakan titik temu bagi para budak yang belum bebas untuk mereka melarikan diri. Sabtu malam adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk melarikan diri. Karena tuannya harus menunggu hingga Senin pagi untuk memasang pengumuman bahwa budaknya telah hilang dan melarikan diri. Musim juga salah satu faktor pendukung untuk meringankan sedikit beban dalam pelarian mereka. Dan musim yang tepat untuk melarikan diri yalah akhir musim gugur dan awal musim dingin. Karena itu, akan membantu menutupi jejak perjalanan mereka. Namun, tetap saja mereka harus selalu waspada. Karena, pemburu budak yang kabur juga biasanya memiliki jaringan dengan orang sekitar yang mana akan memudahkannya untuk menemukan para budak. Karena perjalanan yang cukup jauh untuk menuju ke utara, disinilah Underground Railroad berperan. Mereka akan senegah di rumah yang sudah ditetapkan titiknya, di mana rumah itu sendiri biasanya lengkap dengan tempat persembunyian agar pada saat para pemburu itu datang dan menggeledah, setidaknya akan ada kesempatan untuk mereka berhasil selamat. Namun, sekali lagi, akan susah bagi mereka untuk kabur sendiri. Mengingat, pemilik mereka akan mencari mereka bahkan ada yang menginginkan mati atau hidup. Itulah pentingnya Underground Railroad bagi mereka agar dapat membantu pelarian mereka hingga ke utara. Salah satu tokoh yang paling terkenal telah membantu banyak budak mereka diri ialah Harriet Chapman. Ia telah berhasil melakukan 19 pelarian diri dari selatan ke utara yang dibantu oleh Underground Railroad dan telah membebaskan ratusan budak. Saking seringnya ia membantu para budak yang melarikan diri, ia sampai menjadi buronan. Namun, atas perjuangannya itulah banyak budak yang akhirnya merasakan kebebasan. Karena perbudakan ini terjadilah perang sipil antara selatan dan utara yang mengakhiri perbudakan pada tahun 1865. Lalu, selesailah kisah dari Underground Railroad ini.